Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Sagita dapat hadir kembali untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups bukan gosip tapi asik. Menyusul musibah yang dialami oleh Vanessa Angel dan sang suami Bibi Ardiansa. Kini menjadi pertanyaan dari banyak pihak. Kira-kira hak asuh galak ya putra dari mereka berdua dan juga mengenai ahli waris ini jatuh kepada siapa? Ingin tahu kelanjutannya? Ini dia. Semuanya apa yang ada sekarang, Dalam pikiran kami yang ada, itu adalah merupakan hak milik daripada galak. Dan semuanya akan berpulang kepada galak sebagai cucu dari kami. Sampai sekarang saja belum ada kita menjual, tapi itu salah kalau kami salah. Kita dipercaya oleh keluarga Haji Pahisa untuk mendampingi beliau. Ada dua perkara di pengadilan agama Jakarta Barat. Yang satu mengenai perwalian anak, yang satu lagi adalah penetapan ahli waris. Itu diregister di nomor 482 2001 dan 483 2021. Jadi kita hadir di sini salah satunya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi mungkin terhitung hari ini kita sudah mulai menjambingi. Kalau sebelum-sebelumnya memang kita belum diminta. Meskipun dalam setahun ini memang kita sebagai kuasa hukum dari almarhum Bibi dan almarhum Vanessa. Jadi hampir setahun kita yang mengandalkan semua permasalahan hukum Vanessa dan Bibi. Dan kita punya surat puasa resmi. Sebelum beliau meninggal pun, semua permasalahan hukumnya kita yang mengandalkan. Dan sekarang keluarga dari beliau, dari almarhum Bibi mempercayakan kepada kita. Jadi intisarinya menjelaskan hal tersebut. Nanti daripada ada misleading ya. Jangan sampai nanti ada misunderstanding. Jadi apa yang beliau pahami tentang hukum belum tentu dipahami secara kenyataan yang sebenarnya. Itu ada dua perkara. Yang satu perwalian, yang satu adalah penetapan alih waris. Yang dimaksud oleh beliau ini adalah penetapan alih waris. Itu sudah disetujui dari awal. Jadi tiga orang yang pemohon termasuk Pak Dodi. Jadi kalau bisa kita sampaikan di sini. Jadi memang ada tiga. Jadi ada dua perkara. Di sini 482 mengenai permohonan perwalian. Kalau permohonan perwalian itu di sini sebagai pemohonnya Haji Faisal. Sedangkan sebagai termohon adalah Dodi. Di sini 482. Nah sedangkan yang disepakati oleh keluarga dan disepakati oleh Pak Dodi dan beliau ini adalah permohonan penetapan alih waris. Di sini pemohonnya ada tiga orang. Jadi Haji Faisal dengan istri dan Pak Dodi di sini ada. Dan beliau ikut menandatangani permohonannya. Dan ini permohonan kan belum sidang. Jadi sidangnya berdasarkan panggilan itu tanggal 30. Kan kita perlu juga mengurus surat-surat ya untuk kedepannya kan banyak dokumen yang harus diselesaikan kan. Salah satunya adalah jelas dulu surat perwaliannya. Makanya kita urus surat perwalian. Dan itu pun saya urus kenapa dalam waktu pendek. Karena itu atas kesetujuan dan butungan dari Pak Dodi. Saya lebih utama kami atas nama keluarga ingin bermusawara, ingin bermufakat. Dan ingin mengutamakan secara kekeluargaan. Saya nggak ingin ada gontok-gontokan, nggak ingin ada slag, nggak ada kebuk-bukuan. Hanya saya menyerahkan kepada pengsandi dengan kawan-kawan karena saya sibuk. Saya kan sibuk. Jadi untuk mengurus surat-surat segala macam atau masalah hukum, takut saya salah ngomong, salah apa. Jadi kalau masalah hukum sekarang udah ditangani oleh abang pengsandi dan kawan-kawan. Jadi masalah-masalah lain, ya nggak ada persoalan antara saya dengan keluarga kawan-kawan yang panis. Sekarang nggak ada permasalahan, aman-aman aja dan menjami aja. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan. Mudah-mudahan nggak ada persoalan. Nanti di mudah-mudahan dipersediakan tanggal 30 November nanti, Hakimnya nanti maupun yang di Jakarta Pusat, Hakimnya akan saya yakin profesional dan akan adil dalam memutuskan perkara ini. Saya yakin nanti kita sama-sama untuk melihat keputusan pengadilan seperti apa. Nanti kalau memang keputusannya jatuh pada nanti ke Pak Faisal, ya saya dukung. Tahu dia juga kan kakeknya. Ya saya dukung. Saya legowo. Tapi memang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Begitu juga sebaliknya. Kalau nanti gala itu hak asuhnya jatuh pada saya, saya mohon juga dari pihak Pak Faisal legowo. Saya ini juga kan cucu saya, darah daging saya. Kita sama-sama legowo. Itu permintaan saya sih. Supaya nantinya ke depannya tidak ada lagi istilahnya memperebutkan cucu. Karena memang sekali lagi ini bukan memperebutkan. Saya akan meluruskan. Karena saya juga baru tahu nih, hak asuh gala itu tidak bisa di hak asuh bersama. Pak Asep bilang dari pengadilan PN Agama, saya tanya, hak perwalian bisa tidak perhawatan itu bersama? Tidak bisa. Jadi harus diputuskan salah satu. Dari pihak Panesa atau dari pihak Bibi. Jadi seperti itu. Jadi memang harus diputuskan di pengadilan. Dan ini bukan satu dibilang memperebutkan. Sekali lagi step-man dari saya, kalau nantipun gala, akhirnya hak asuhnya oleh Pak Faisal, sekali lagi saya support. Tahu dia itu kakeknya juga. Saya yakin dia juga akan merawat gala dengan baik di sana. Itu dari saya. Saya kalau misalnya nanti saya yang ahli, hak asuhnya jatuh pada saya, saya akan merawat dengan baik gala. Itu sudah saya tambahkan lagi ya. Jadi untuk pengajuan itu banyak sekali pertimbangan dan poin-poinnya yang harus akhirnya saya mengajukan pengajuan hak asuh gala. Salah satunya Pak Faisal itu marah-marah dan menyebutkan angka dan keberatan. Dan dia bilang, udah ambil aja gala, ambil aja gala. Seperti itu. Itu salah satunya yang membuat saya mengajukan perwakilan perwalian hak asuh gala. Kalau saya tidak mengajukan perwalian hak asuh gala, saya tidak mau nantinya gala dewasa ini nanti sudah besar, dia akan bertanya ke dedinya atau kakeknya. Dedi, dulu kenapa dedi tidak mau memperjuangkan gala? Apa dedi nggak sayang sama gala? Apa dedi nggak mau mengasuh gala? Itu saya tidak mau nanti dibesar nanti gala bicara itu dengan saya. Kalau saya tidak mengajukan ke pengadilan, saya tidak mau itu. Itu beban bagi saya. Saya pengennya nanti, kalaupun gala nanti di hak asuhnya berada jatuh pada Pak Faisal, saya sudah bisa menjelaskan ke gala pada saat nanti dia besar. Dedi sudah memperjuangkan gala, tetapi pihak pengadilan sudah menetapkan gala di asuh oleh keluarga Pak Faisal atau keluar dedi. Jadi, itu alasan saya untuk mengajukan permohonan akasuh pada gala. Karena ini gala adalah, ini demi masa depan gala. Semuanya demi gala, saya akan mengajukan gala. Saya yang terbaik dan saya akan berjuang untuk gala. Itu alasan saya, akhirnya saya mengajukan juga hak perwalian gala nanti di Jakarta Pusat. Siapapun yang mengasuh gala, semoga gala akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, soleh, dan juga nantinya akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bahagia. Amin. Oke, masih banyak lagi cerita dari Celebrity Indonesia minggu ini. Mau tahu yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di sini.